Bapak-Ibu, para peserta yang belum mengisi daftar hadir agar mengisi daftar hadir atau nanti sambil jalan bisa mengisi daftar hadir karena merupakan dokumen yang sangat penting bagi pelaksanaan kegiatan ini. Jadi mohon dengan hormat kepada para peserta kami harapkan untuk mengaktifkan kameranya sehingga kita bisa lebih saling mengetahui saling bisa bertatap muka secara langsung. Mohon izin, jadi kami akan segera mulai acara Forum Perangkat Daerah Tutorial Tuan Badu. Om Swastiastu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera, salam untuk kita semua Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu-rahayu Yang terhormat Ibu Inspektur Kabupaten Badu Bapak Ibu, para pimpinan yang hadir secara langsung dalam Forum Perangkat Daerah pada hari ini Ado juga yang mewakili Pimpinan masing-masing perangkat daerah Jadi acara akan kita mulai Bapak Ibu yang kami hormati pertama-tama sebagai umat beragama Marilah kita tidak antintinya memanjatkan puji syukur Tuhan yang mahasiswa, ide sang yang didiwasa Karena atas semua negrahanya Kita sekalian yang negrahi kesehatan Sehingga dapat mengikuti secara bersama-sama Forum Perangkat Daerah Tutorial Kepulian Badu Tahun 2024 ini Penyampaian Rencana Rancangan Awal Rencang Tutorial Kepulian Badu Tahun 2005 Yang terselenggara pada hari ini Rabu 6 Maret 2024 Hari ini Sungguh suatu kebahagiaan bagi kita Dapat melaksanakan Forum yang sangat penting Dalam perencanaan pembangunan ini Sehingga dapat memberikan satu masukan Tentunya bagi Inspektorat Dalam penyusunan perencanaan penganggaran Nah mungkin itu sebagai kata pembuka dari kami Untuk selanjutnya Kami akan persilahkan kepada yang terhormat Ibu Inspektor Untuk menyampaikan paparan Waktu dan kesempatan Kami persilahkan Om Swastiastu Yang sangat saya hormati Bapak dan Ibu Dari seluruh perangkat daerah Yang mengikuti acara Forum Perangkat Daerah Yang kami selenggarakan di Inspektorat Kepadaan Badung pada hari ini Bahasannya Forum Perangkat Daerah ini Kita laksanakan Keterkaitan dengan kita harus melakukan Sebuah tahapan Penyusunan ranwal atau rancangan awal Rencana kerja pemerintah daerah Semesta berencana Kepadaan Badung Tahun 2025 Serta besar harapan kami Bisa menyempurnakan ranwal Dari rencana kerja Inspektorat Khususnya tahun 2025 Dan mungkin ada perbaikan-perbaikan Atas kinerja kami di tahun 2024 Berkenaan dengan hal tersebut Ijinkan saya Bapak dan Ibu Yang saya hormati Beserta Forum Saya akan menyampaikan beberapa informasi Melalui materi yang akan kami tayangkan Pada akhirnya nanti Mohon masukkan yang sebesar-besarnya Sehingga semua kegiatan kami nanti Di Inspektorat Di mana kegiatan kami bersifat Sebagian besar adalah penunjang Untuk seluruh perangkat daerah Bisa bersinergi dengan seluruh perangkat daerah Terjadi sebuah supporting yang bagus Terjadi sebuah cross-cutting yang bagus Nah izin saya memulai Dengan menyampaikan outline paparan kami Yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini Jadi kalau kita lihat bahwa Untuk bisa menggambarkan secara utuh Seperti apa paparan Atau materi paparan yang kami sampaikan Bahasannya secara outline paparan kami Kami bagi menjadi enam tahapan Yang pertama adalah Adanya core business Inspektor Kapten Badung Kemudian dasar hukum pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Kemudian selanjutnya adalah Isu strategis dan permasalahan Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Kemudian usulan program dan kegiatan Tahun 2025 Yang akan kami selenggarakan Ini yang merupakan core terpentingnya Kemudian capaian kinerja kami Di tahun 2024 Termasuk di dalamnya nanti Ada beberapa penyempurnaan Terhadap beberapa capaian kinerja Capaian kinerja tahun 2025 Menyesuaikan dengan regulasi-regulasi Yang mengatur tentang tugas pokok fungsi Kami di Inspektorat Termasuk di dalamnya Beberapa program cross-cutting Dan supporting dari beberapa perangkat daerah Yang harus kami sesuaikan Kedalam capaian kinerja kami Baik kita akan melanjutkan Untuk slide berikutnya Untuk Bapak dan Ibu ketahui bahwa Core Business Inspektorat adalah Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan urusan pemerintahan Yang menjadi kewendangan daerah Sudah tentu Yang menjadi core business kami ini Pertama kali rujukan kami adalah Melihat fungsi APIP Yang tertuang dalam PP60 tahun 2008 Khususnya pasal 11 Tentang sistem pengendalian internen pemerintah Secara besar tugas kami di Inspektorat Itu ada tiga Untuk Bapak dan Ibu ketahui Pertama adalah Sebagai fungsi assurance Memberikan jaminan Jaminan kualitas Atas pelaksanaan pemerintahan Yang ada di Kabupaten Badung Kemudian yang kedua adalah Early warning system Memberi peringatan dini Dan meningkatkan Dan peningkatan pengendalian risiko Yang ada di pemerintah daerah Walaupun sesungguhnya Early warning ini Dalam rangka peningkatan pengendalian risiko Ini juga merupakan Bagian dari tanggung jawab kita bersama Seogianya juga dalam Melihat sebuah core business Yang akan diangkat oleh perangkat daerah Perangkat daerah harus bisa Melakukan peningkatan pengendalian risiko Di masing-masing perangkat daerahnya Kemudian yang ketiga Yaitu meningkatkan kualitas Setelah kelola instansi pemerintah Sesuai dengan PP12 tahun 2017 Khususnya pasal 16 Huruf E Tentang pembinaan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah daerah Yang terdiri dari Pengawasan berorientasi pada Perbaikan dan peringatan dini Selalu mengedepankan Tentang peringatan dini Kenapa harus peringatan dini? Karena ketika kita berbicara Dengan konteks kita pada hari ini Yaitu kita berbicara tahapan penyusunan Rancangan awal Berarti dari awal Kita harus sudah bisa memetakan risiko Yang kita akan hadapi Nah sehingga Di perencanaan Mitigasi risiko itu Sudah kita Tertanggungi Sehingga tidak terjadi risiko-risiko Yang Lebih tinggi Yang berdampak kepada Apakah nanti program kita Tidak terlaksana Kemudian kegiatan kita Yang tidak terlaksasi Sub kegiatan kita Yang tidak sesuai dengan Tujuan dari Program itu sendiri Jadi besar harapan kami Peringatan dini ini Melalui pengendalian risiko ini Bisa dipahami oleh Kita semua Kemudian Bapak dan Ibu Yang saya hormati Ketika kita berbicara secara makro Bahwasannya Inspektora itu adalah Sebuah lembaga Aparat pengawas intern pemerintah Atau APIP Semua sudah mengetahui Bahwa APIP ini Juga sebagai Tulang punggung Dan garda terdepan Dalam pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Tidak serta-merta APIP ini Bisa berdiri sendiri Tetapi Sebagai tulang punggung Dan garda terdepan Pelaksanaan pengawasan Kita tetap Berbicara SPI Bapak dan Ibu Atau SPIP Sistem pengendalian Intern pemerintah Dengan urutan Keduanya Yaitu adanya Pengendalian risiko Atau penilaian risiko Penilaian risiko ini Wajib Selagi hukumnya Diselenggarakan Dalam tahap Perencanaan Sehingga Fungsi APIP Sebagai Three line of defense Bisa Kami Terapkan Dengan baik Oke Kita lanjut Sebagai Dasar hukum Pelaksanaan Pembinaan pengawasan Ada beberapa Peraturan Yang memang Mendasari Ini adalah Peraturan yang Bersifat umum Bapak dan Ibu Ada PP12 Tahun 2017 Ada PP60 2008 Yang tidak akan Pernah hilang Dari ingatan kita Ketika kita Berbicara Pengendalian SPI Baik itu Pemeriksaan BPK BPKP KPK Selalu Mengedepankan SPIP ini Jadi Kami sangat berharap Sama halnya Dengan kami Bahwa Bapak dan Ibu Dalam rangka Merancang program Atau memetakan Rancangan awal program Tetap nanti juga Memasukkan PP60 Tahun 2008 Sebagai Dasar hukum Pelaksanaan Kegiatan Bapak dan Ibu Yang ada di Perangkat daerah Kemudian Khususnya Lagi adalah PP72 Tahun 2019 Yang Mengatur Tentang Perangkat daerah Khususnya Di pasal 33 Keterkaitan Dengan Inspektorat Sebagai aparat Pengawas Intern Pemerintah Lain daripada itu Bapak dan Ibu Yang saya hormati Dalam rangka Melaksanakan Fungsi kami Kami tetap Berpedoman juga Kepada Perbuk 33 Kemudian Terhadap Perbuk 16 Juga Tentang urayan tugas Karena bagaimanapun juga Sama dengan Bapak dan Ibu Di perangkat daerah Ketika kita berhadapan Sekarang dengan SIPDRI Kepmen 900 Jangan lupa Itu dipakai Sebagai sebuah Pedoman Dalam rangka Nanti Bapak dan Ibu Juga di perangkat daerah Menyusun Rencana kerja Karena Perbuk Kepmen Yang saya sebutkan tadi Mengatur Tentang batasan Tusi dan Kewenangan Jangan sampai Melaksanakan tugas Di luar Kewenangan Bapak dan Ibu Karena kita sekarang Kinerjanya terukur Jadi kinerja itu Adalah Pekerjaan Yang kita laksanakan Sesuai dengan tugas Pokok dan fungsi Dan kewenangan kita Saya lanjutkan Bapak dan Ibu Bahwa Dalam rangka Melaksanakan Hal-hal Yang saya sebutkan Di awal Kami mencoba Untuk memetakkan Isu strategis Yang kami Laksanakan Yang kami buat Di Kepedan Badung Dalam rangka Nanti memetakkan Hal-hal Yang seharusnya Kami pergunakan Sebagai Dasar Dalam rangka Kami menjawab Hal-hal tertentu Yang sekiranya Untuk Memberikan Jalan Melaksanakan Fungsi Pengawasan Pemerintahan Daerah Sehingga Nanti fungsi Pengawasan Pemerintahan Daerah Memberikan Hasil Yang positif Memberikan Dampak Yang positif Memberikan Value Kepada Pemerintah Dan Badung Dari fungsi Yang kami Laksanakan Kami mencoba Untuk Recording In Progress Kami mencoba Untuk Membuat Isu strategis Yang pertama Yaitu Tuntutan Penguatan Apip Yang lebih Optimal Jadi kami Memang Harus Lebih optimal Pak dan Ibu Untuk Mengawal Pelaksanaan Pemerintahan Yang kedua Adalah Tuntutan Penderapan SPIP Ini selalu Ini Bapak dan Ibu Khusususnya Dalam rangka Kita membangun Manajemen Risiko Atau MR Di lingkungan Pemerintah Nah kami Menjadikan Ini Isu strategis Karena Memang Yang menjadi Tantangan Pertama Kami Bagaimana Kami bisa Membangun Yang namanya Pengendalian Risiko Melalui Manajemen Risiko Di masing-masing Perangkat Daerah Dan Pemerintah Daerah Yang ketiga Adalah Bagaimana Kita bisa Mempertahankan Opini WTP Dari BPK Bapak dan Ibu Yang saya hormati Kita akan Menjelaskan Kita sudah Sembilan kali Betul-betul Mendapatkan Opini WTP Namun Demikian Opini WTP Kita Masih perlu Kita tingkatkan Dari sisi Kualitas Kenapa Demikian Karena Kita Belum Bisa Menghilangkan Temuan Pemeriksaan Yang khususnya Temuan Pemeriksaan Dibat Sifat SPI Bapak dan Ibu Selalu Ada Kurangnya SPI Di Perangkat Daerah Yang menyebabkan Adanya temuan Temuan Pemeriksaan BPK Kita Berbicara Opini BPK Sekali lagi Tak terlepas Daripada SPIP Karena Sekali lagi SPIP itu Yang kita Kenal Sampai saat Sekarang Yang kita Tekankan Adalah Three Line of Defense The first Defense Garis Pertahanan Pertama SPI itu Ada Di Perangkat Daerah Itulah Sebabnya BPK Selalu Menggunakan SPI Ini Sebagai Tools Dalam Rangka Mereka Akan Memetakan Kira-kira Permasalahan Apa Yang belum Diselesaikan Di Perangkat Daerah Seperti Hal Yang Disampaikan Pada saat Exit Meeting Kemarin Apakah Terjadi Masih Salah Penganggaran Salah Penempatan Rekening Belanja Nah Itu Adalah Salah Satu Contoh Bagaimana Kita Menunjukkan Bahwa SPI Kita Memang Betul-betul Belum Optimal Kemudian Yang Keempat Adalah Adanya Tuntutan Optimalisasi Pencegahan Korupsi Melalui Monitoring Center For Prevention Atau MCP Dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Yang Setiap Tahun Kita Akan Isi Dan Indeksnya Selalu Diukur Sebagai Salah Satu Mengukur Indeks Pencapaian Sejauh Mana Pencegahan Korupsi Itu Dilaksanakan Oleh Pemerintah Daerah Kemudian Yang Kedua Adalah Serana SPK Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Kemudian Ada Survei Penilaian Integritas Atau SPI Kita Sudah Rutin Setiap Tahun Bapak dan Ibu Mengikuti Survei Dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Dimana Memang Di Tahun 2018 Ke Tahun 2019 Ada Peningkatan Kemudian Dari Tahun 2019 Ke 2020 20 Ke 21 21 Ke 22 Nah Ada Stag Dari Hasil Survei Kita Justru Dari Tahun 2002 Satu Ke Tahun 2022 Mengalami Penurunan 2022 Ke 2023 Melalui Peningkatan Kembali Nah Hal ini Menunjukkan Bahwa Seperti Apa Kita Membangun Integritas Melalui MCP MCP Adalah Pemenuhan Serat Administrasi Sedangkan Survei Penilaian Integritasnya Adalah Penilaian Secara Implementasi Sejauh Mana Badung Bisa Mengoptimalkan Implementasi Pencegahan Korupsi Melalui MCP Serat Administrasi Yang Sudah Dipenuhi Namun Demikian Kita Yakini Bahwa Dengan Skor SPI Kita Dengan Skor SPI Kita Yang Kita Capai Saat Ini Sebesar 79,95 Ini Perlu Banyak Hal Yang Perlu Kita Tingkatkan Kemudian Yang Kelima Adalah Adanya Tuntutan Memberikan Pelayanan Publik Yang Prima Fungsi Kami Disini Adalah Sebagai Evaluator Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan Di Kabupaten Badung Merujuk Kepada Undang Undang 25 Yang Mengatur Tentang Pelayanan Publik Oke lanjut Selanjutnya Bapak dan Ibu Yang saya Hormati Setelah Istri Strategis Kita Mencoba Masuk Kepada Identifikasi Permasalahan Identifikasi Permasalahan Yang Masih Muncul Yang Menjadi Tantangan Kami Bapak dan Ibu Belum Optimalnya Kompetensi Apip Belum Optimalnya Kompetensi Apip Bukan Berarti Apip Atau Inspekturat Badung Ada Di bawah Garis Bawah Dari sisi Kompetensi Tidak Maksud Kami Adalah Bagaimana Apip Bisa Segera Menyesuaikan Kompetensinya Dengan Perubahan Perubahan Perkembangan Perkembangan Dari Pengetahuan Audit Pengetahuan Review Regulasi Yang Selalu Berubah Pola-pola Perangkat Daerah Yang Selalu Berubah Kemudian Hal-hal Lain Yang Mempengaruhi Dari sisi Eksternal Dan Internal Pemerintah Yang Berdampak Kepada Wajah Pemerintah Kompetensi Badung Ini Yang Merupakan Permasalahan Kami Yang Kami Hadapi Sehingga Kami Harus Serta-merta Mengoptimalkan Kompetensi Kami Sehingga Tidak Tertinggal Dari Perkembangan Zaman Kemudian Yang Kedua Adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Jadi Ini Selalu Menjadi Permasalahan Yang Harus Memoptimalkan Karena Pelayanan Publik Ini Sangat Rentan Sekali Baik Terhadap Pungli Kemudian Terhadap Suap Maupun Gratifikasi Jadi Kami Harus Tingkatkan Seluruh Kualitasnya Sehingga Terhindar Dari Tiga Tindakan Tersebut Ini Merupakan Tantangan Bagi Kita Semua Mestinya Di Semua Perangkat Daerah Masih Terjipungli Masih Terjadi Suap Terjadi Gratifikasi Sepertinya Ini Merupakan Fenam Gunung Es Yang Harus Kita Pecahkan Bersama Kemudian Yang Ketiga Adalah Belum Optimalnya Implementasi Sakib Ini Juga Merupakan Tantangan Pernasalahan Bagi Kita Karena Setiap Ada Penilaian Sakib Dari Kemenpan RB Kemenpan RB Selalu Memberikan Rekomendasi Dan Rekomendasi Tersebut Sekiranya Perlu Kita Tindak Lanjuti Sebagai Perbaikan Perbaikan Bagaimana Kita Membuat Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah Kedepannya Yang Lebih Baik Kemudian Belum Optimalnya Penerapan SPIP Dan Manajemen Risiko Nah Ini Seperti Yang Saya Sampaikan Di Awal Perangkat Daerah Sangat Belum Aware Dan Care Terhadap SPIP Maupun Dalam Rangka Menyusun Manajemen Risiko Ya Atau Bagaimana Kita Bisa Mendapatkan MRI Indeks Manajemen Risiko Manajemen Risiko Indeks Yang Seharusnya Sudah Bisa Kita Ukur Di Masing-masing Perangkat Daerah Sekaligus Mengukur MRI-nya Pemda Semestinya Partner Kami Di Inspektorat Adalah Bapeda Yang Mudah-mudahan Bapeda Nanti Bisa Mengoptimalkan Perbuk Yang Kita Punya Yaitu Perbuk Pengendalian Risiko Ini Bukan Hanya Miliknya Inspektorat Tetapi Milik Inspektorat Dan Bapeda Yang Bersama-sama Nanti Akan Kita Terjemahkan Keseluruh Perangkat Daerah Sehingga SPIP Ini Bisa Terkendali Dengan Baik Yang Kelima Adalah Bagaimana Pencegahan Korupsi Melalui MCP Selas BK Dan SPI Ini Bisa Dioptimalkan Bapak Dan Ibu Yang Saya Hormati Ketika Berbicara MCP Mungkin Bapak Dan Ibu Sudah Familiar MCP Karena Kita Sering Dengungkan MCP MCP Dan MCP Tetapi MCP Ini Bapak Dan Ibu Dalam Rangka Pemenuhannya Ini Penuh Dengan Perjuangan Kita Semestinya Walaupun Secara Tidak Langsung Seluruh Perangkat Daerah Terlibat Dengan 8 area Intervensi 62 Sub-indikator Yang Selah Ditetapkan Untuk Tahun 2024 Mudah-mudahan Ini Bisa Kita Optimalkan Bersama Selanjutnya Bapak Dan Ibu Yang saya Hormati Dalam Rangka Pemenuhan Dari Isu Strategis Kemudian Dari Sisi Tantangan Permasalahan Kami Mencoba Untuk Melaksanakan Pembinaan Pengawasan Pembinaan Pengawasan Ini Kami Lakukan Dalam Bentuk Ada Fasilitasi Kemudian Konsultasi Dan Diklat-diklat Dalam Rangka Pemenuhan Pemenuhan Hal-hal Yang Harus Kami Penuhi Sekiranya Hal ini Sudah banyak Dimanfaatkan Oleh Perangkat Daerah Jasa-jasa Kami Sudah banyak Dimanfaatkan Oleh Perangkat Daerah Sesungguhnya Ini Juga Merupakan Tantangan Sekaligus Apa Istilahnya Hal Yang Harus Kami Pegang Sehingga Kami Bisa Memberikan Pelayanan Terbaik Kepada Teman-teman Di Perangkat Daerah Slide Berikutnya Adalah Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Yang Sudah Kami Berikan Kepada Teman-teman Di Perangkat Daerah Ada Empat Bentuk Besarnya Ada audit Review Evaluasi Monitoring Kalau audit Audit Ini Sudah Banyak Kami Kami Lakukan Di Perangkat Daerah Dengan Rekomendasi Kami Kemudian Tindak Lanjutnya Sudah Dipenuhi Oleh Teman-teman Perangkat Daerah Bukan Berarti Untuk Mencari Kesalahan Tetapi Murni Adalah Untuk Perbaikan Kedepan Bagaimana Kita Bisa Mewujudkan Badung Ini Kedepannya Badung Yang betul Wajahnya Adalah SPIP Terkendali Pemenuhan Peraturan Perundang-undangannya Terpenuhi Cukup Cukup Banyak Bapak Dan Kemudian Yang kedua Adalah Probity Audit Probity Audit Adalah Pola Pola Dua Tahun Terakhir Yang Baru Optimal Bisa Kami Lakukan Sehubungan Dengan Memang Probity Audit Ini Kalau Dari Sisi Paparan Disana Disebutkan Pengawasan Pada Proyek-proyek Strategis Pemda Memang Prioritas Kami Adalah Proyek Strategis Ada Sepuluh Proyek Strategis Yang Dan Rencana Pembangunan Daerah Pak Kaban Bapak Pedah Menetapkan Dengan Teman-teman Di Bapak Pedah Tetapi Probity Audit Lebih Kepada Pendampingan Bagaimana Caranya Agar Pelaksanaan Dari Sepuluh Proyek Strategis Ini Sesuai Pelaksanaannya Dengan Peraturan Atau Kepatuh Terhadap Peraturan Perundang-undangan Baik Dari Sisi Pengadaan Barang Jasa Kemudian Bagaimana Pengadilan Intern Di Perangkat Daerah Bisa Optimal Dilaksanakan Sehingga Hasilnya Nanti Tidak Terdapat Kerugian Keuangan Negara Kemudian Bagaimana Proyek Dilaksanakan Sesuai Dengan Tujuan Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Apa Yang Ditetapkan Dalam Program Oleh Masing-masing Perangkat Daerah Selain Lagi Bisa Manfaatnya Bisa Dirasakan Oleh Masyarakat Kabupaten Badung Kemudian Audit Yang kami Lakukan Juga Masuk Kepada Audit Kepegawaian Audit Pengadaan Barang Jasa Audit Tena Desa Dan Lain-lain Lagi Bapak Dan Ibu Kami Menyesuaikan Sesuai Dengan Apa Yang Menjadi Perintah Dalam Kebijakan Pengawasan Yang Memang Dibebankan Kepada Kami Oleh Kementerian Dalam Negeri Setiap Tahun Ya Selanjutnya Review Review Ini Banyak Hal Yang Sudah Kami Lakukan Jadi Saya Tidak Akan Sebutkan Satu Persatu Terutama Kemarin Yang Sangat Hard Rock Kerja Keras Kami Lakukan Disini Ada Review Hibah Kemudian Review BKK Jadi Ini Merupakan Hal Yang Seksi Yang Sedang Kita Hadapi Nah Kami Sudah optimal Lakukan Mudah-mudahan Teman-teman Di Perangkat Daerah Khusususnya Di Perangkat Daerah Pengampu Hibah Yaitu Di Kebudayaan PUPR Bisa Menggunakan Sistem Hibah Dengan Optimal Karena Ada Sistem Sudah Tentu Ada Pengendalian Yang Atau Ada Rule Yang Sudah Disiapkan Kepada Kita Yang Mudah-mudahan Bisa Dimanfaatkan Dengan Sebaik-baiknya Kemudian Evaluasi Evaluasi Ini Juga Banyak Kami Lakukan Merujuk Kepada Regulasi Regulasi Yang Sudah Kita Buat Nah Sejauh Mana Penerapan Regulasi Yang Sudah Atau Tidak Kami Buatkan Kegiatan Dalam Bentuk Evaluasi Kemudian Yang Terakhir Adalah Dalam Rangka Melaksanakan Monitoring Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Apakah Pemeriksaan Dari BPK BPKP IRJEN Kemudian Dari Kami Sendiri Inspektorat Nah Secara Hasil Mungkin Sebentar Di slide Lain Akan Kita Temukan Kemudian Bagaimana Dana BOS Bantuan Operional Sekolah BKK Pengawasan Desa Yang Cukup Banyak Yang Harus Kami Laksanakan Agar Memberikan Dampak Yang Signifikan Terhadap Kinerja Bapak Dan Ibu Di Perangkat Daerah Selanjutnya Adalah Pencegahan Korupsi Pencegahan Korupsi Ini Banyak Sekali Yang Kami Lakukan Bapak Dan Ibu Nah Sehingga Mungkin Kami Banyak Atau Sering Mengganggu Bapak Dan Ibu Di Perangkat Daerah Yang Sesungguhnya Yang Menuntut Adalah Pelaksanaan Hal Ini Sedangkan Muaranya Ya Bukan Hanya Untuk Kami Muaranya Adalah Kepada Bapak Dan Ibu Di Perangkat Daerah Bagaimana Bapak Dan Ibu Bisa Mewujudkan Hasil Atau Mewujudkan Tujuan Dari Program Kegiatan Sub-kegiatan Bapak Dan Ibu Dalam Rangka Menunjang Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Badung Selanjutnya Adalah Usuran Program Kegiatan Nah Ini Bapak Dan Ibu Kami Membuat Usuran Program Kegiatan Atau Sub-kegiatan Di Tahun 2025 Murni Merujuk Kepada Kegiatan Kegiatan Atau Tawaran Tawaran Berdasarkan Tugas Pokok Fungsi Kewenangan Kami Dan Juga Apa Yang Tersedia Di SIPDRI Kami Menyesuaikan Walaupun Sesungguhnya Berdasarkan Permendagri Kami Harus Menganggarkan Kegiatan 0,50% Dari Total APBD Ya Bapak Dan Ibu Namun Demikian Tantangan Kami Ini Mohon Kepada Teman-teman Yang Ada Di Bapenda BPKAD Karena 0,50% Ini Adalah Menjadi Tuntutan Dari MCP Dari KPK Ya Dalam Rangka Menyusun Rancangan Awal RKPD Memang Kami Diberikan Angka Dasar Atau Ranwal Rancangan Awal Dengan Besaran APBD Berapa Nah Kami Sudah Berusaha Untuk Melakukan Mendapatkan Angka 0,50% Namun Demikian Setiap Ada Pergerakan Pergerakan R APBD Atau Rancangan APBD Yang Sumbernya Mungkin Ada Penambahan Peningkatan Dari Pendapatan Daerah Nah Ini Mohon Bisa Kami Di Informasikan Bapak Dan Ibu Di Bapeda Maupun Di BPKAD Karena Ketika Tidak Mencapai 0,50% Berarti Kami Mendapat Sanksi Kami Kami Mendapat Sanksi Dari Komisi Pemberatasan Korupsi Republik Indonesia Apalagi Sebentar Besok Tanggal 7 Kita Akan Diobservasi Oleh KPK Dalam Rangka Kabupaten Antikorupsi Baik MCP Maupun Komponen Dari Kabupaten Antikorupsi Sebagian Besar Isinya Fungsi Kami Di Pengawasan Bagaimana APB Melaksanakan Pengawasan Sehingga Muncul Sebuah Situasi Kondisi Dalam Rangkat Terkendalinya Suap Terkendalinya Gratifikasi Untuk Tahun 2024 Kami Baru Masuk Kepada 0,43% Dari Pagu APBD Ya Karena Informasi Perkembangan Dari Peningkatan Nilai APBD Tidak Kami Terima Untuk Maklum Saja Pak Kepala BPKAD Pak Kepala Bepeda Melalui Yang ikut Zoom Meeting Pada Hari Ini Di Tahun 2025 Mohon Sekiranya Bisa Kami Di Informasikan Karena Kami Tidak Bisa Ikut Mengawal Kami Review Rancangan RKPD Adalah Rancangan Awalnya Tapi Ketika Ada Pergerakan Pergerakan Di BPKAD Di BPKAD Ini Kami Tidak Bisa Memonitor Kalau Kami Tidak Di Informasikan Ini 2024 Kami Ada Di 0,43% Jadi Agar Kita Tidak Saling Menyalahkan Komunikasi Ini Mungkin Perlu Kita Jalin Serah Intens Sehingga Kami Ada Di 0,53% Kami Belum Berpikir Bahwa Apakah 0,50% Bisa Kami Habiskan Atau Tidak Tetapi Wajib Hukumnya Dari Sisi Penganggaran Kami Harus Menganggarkan 0,53% Nanti Terkait Dengan Realisasinya Kami Akan Menyesuaikan Karena Tuntutan Sekarang Dalam Rangka Pencegahan Pengendalian Tindak Pindahan Korupsi Yang Harus Kami Emban Ini Cukup Banyak Apalagi Dalam Rangka Badung Akan Diobservasi Tantangan Kita Adalah Bagaimana Kita Bisa Mewujudkan Badung Sebagai Kabupaten Anti Korupsi Di Tahun 2024 Ini Nah Lanjut Untuk Usulan Program Berikutnya Adalah Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Penyelenggaraan Pengawasan Ini Anggaran Kami Sebesar Anggaran Yang Ada Dislike Ya Kami Tidak Tidak Terlalu Banyak Ya Bapak Dan Ibu Kalau Disandingkan Dengan Perangkat Darah Lain Ya Kami Tidak Terlalu Banyak Melola Anggaran Tetapi Tanggung jawab Kami Cukup Besar Tanggung jawab Kami Adalah Bagaimana Wajah Pemda Ini Betul-betul Wajah Pemda Yang Sesuai Dengan Sistem Pengendalian Internnya Lanjut Bapak Dan Ibu Yang Saya Hormati Di Materi Kami Sudah Memunculkan Beberapa Program Atau Rekapan Anggaran Nah Harapan Kami Kedepannya Bagaimana Kita Bisa Berkolaborasi Bapak Dan Ibu Yang Saya Hormati Karena Isi Dari Kegiatan Kami Program Kegiatan Kegiatan Kami Semuanya Mengarah Kepada Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Kedepannya Silahkan Bapak Dan Ibu Bisa Melihat Program Program Kami Sehingga Program Ini Betul-betul Nanti bisa Dimanfaatkan oleh Bapak Dan Ibu Di Perangkat Daerah Jika Ada yang Perlu Di Cross Cutting Silahkan Kita Buat Cross Cutting Program Kalau Bisa Disupporting Kami Yang Men-supporting Ke Perangkat Daerah Atau Perangkat Daerah Yang Men-supporting Kami Kami Sangat Welcome Dan Terbuka Untuk Hal-hal Seperti Itu Dengan Harapan Kedepannya Sebelagi Sebagai Early Warning Sebagai Consulting Sebagai Asurans Betul-betul Dirasakan oleh Teman-teman Perangkat Daerah Dengan Segala Terbatasan Kami Bapak Dan Ibu Dalam Kesempatan Yang Baik Ini Kami Juga Menyampaikan Bahwa Dari Seluruh Program Yang Ada Walaupun Disana Kami Sebutkan Tadi Ada Fungsi Consulting Bapak Dan Ibu Bukan Berarti Kami Dalam Rata Fungsi Consulting Tersebut Masuk Di Tim Yang Bapak Dan Ibu Buat Di Perangkat Daerah Jadi Ada Kecamatan Ada Perangkat Daerah Yang Mohon Nama-nama Tim Kepada Kami Dalam Kesempatan Baik Ini Kami Informasikan Mohon Maaf Sekali Belum Bisa Kami Penuhi Semua Karena Fungsi Assurance Dan Early Warning Melalui Consulting Jadi Lebih Baik Sekiranya Bapak Dan Ibu Memanfaatkan Fungsi Consulting Kami Jumlah SDM Kami Yang Kedua Banyaknya Manatori Yang Harus Kami Penuhi Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Pembinaan Dan Pengawasan Mudah-mudahan Bapak Dan Ibu Memaklumi Bapak Dan Ibu Yang Saya Hormati Jika Bisa Kami Langsung Masuk Kepada Slide Yang Terakhir Yang Kalau Program Itu Kan Sudah Masuk Slide Yang Terakhir Bahwa Kami Butuh Dan Memang Kami Wajib Melakukan Evaluasi Atas Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan Kami Slide Ke Enam Capaian MCP Kita Di Tahun 2023 Yang Tahun 2023 Dulu Jadi Capaian MCP Kita Di Tahun 2023 Itu Sudah Pulang Untuk Level Kapabilitas APIT Maksud Dari Sana Dulu Level Kapabilitas APIT Kita Sudah Mencapai Level 3 Slide Sebelumnya Mencapai Level 3 Jadi Itu sudah 100 Kemudian Level Maturitas SPIP Ini yang berat Bapak dan Ibu Level Maturitas SPIP Memang Kita sudah Mencapai Level 3 Tetapi Untuk Mempertahankan Level 3 Ini Ini juga Cukup Berat Berarti Ketika Ketika kita Sudah Mencapai Level 3 Jangan Mengira Bahwa Level 3 Itu Bisa Turun Ke Level 2 Itu Bisa Saja Nah Apalagi Sekarang Saat Ini Kita Sedang Dinilai Oleh BPKP Dalam Rangka Mempertahankan Level 3 Di mana SPIP Ini Terintegrasi Dengan Pencegahan Korupsi Hati-hati Bapak dan Ibu Di Perangkat Daerah Bukan Berarti Ketika Kami Membuat Ini Kenerja Kami Ini Tanggung Jawab Inspektor Ata Tidak Maturitas SPIP Merupakan Tanggung Jawab Dari Seluruh Perangkat Daerah Astung Kare Di Tahun 2022 Masih Bagus 2023 Ya Kita Agak Tercoreng Sedikit Kemarin Pak dan Ibu Karena Adanya Kasus Ya Mudah-mudahan Di Kemudian Selanjutnya Adalah Capaian Dari MCP MCP Khususnya Indikator Pengawasan APIP Ya Capaian Kami Ada Di 99,45 Kenapa Enggak Mencapai 100 Karena Satu Indikator Yang belum Bisa Kami Penuhi Yaitu Pemenuhan Jumlah SDM Jadi Di MCP KPK Jumlah SDM Kami Juga Dimonitor Oleh KPK Sampai Saat Ini Jumlah SDM Kami Belum Sepenuhnya Terpenuhi Masih Kurang Belum Memenuhi Standar Jika Teman-teman Ada yang Berminat Masuk Bergabung Sebagai Auditor Sebagai P2OPD Ya Kami Sangat Welcome Dan Terbuka Dan Sekarang Banyak Sekali Yang sudah Mendaftar Sebagai Calon Auditor Ya Yang Kami Cari Sekarang Adalah Ahli Pertama Jadi Auditor Ahli Pertama Yang Mudah-mudahan Tergerak Masihkan Ada yang Berminat Sehingga Nanti MCP kami Khususnya Di Pemenuhan SDM Nanti Bisa Segera 100% Sekarang Berus 99,45 Kemudian Untuk Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ini Tahun 2023 Ya Sudah Mencapai 100% Tapi Untuk Di Tahun 2024 Kami Akan Menyesuaikan Lagi Bapak Dan Ibu Karena Untuk Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ini Kita Sudah Mengalami Perubahan Regulasi Sehingga Ini Mungkin Tidak Akan Menjadi Target Kinerja Lagi Ya Di Tahun 2024 Jadi Target Kinerjanya Target Kinerja Kami Di Tahun 2024 Kami Akan Sesuaikan Inilah Tahun 2023 Untuk Bapak Bapak Dan Ibu Ketahui Bahwa Untuk Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Atau RB Badung Di Tahun 2023 Kemarin Sudah Mencapai Predikat A Ya Predikatnya A Ya Namun Demikian RB Sekarang Bukanlah RB Seperti RB Tahun 2023 RB Sekarang RB Tematik Dengan Tema Tema Yang Ditentukan Oleh Kementerian PAN Dan RB Kemudian Selanjutnya Padan Ibu Capaian Kinerja Untuk Slide Terakhir Capaian Kinerja Kami Jadi Ini Capaian Kinerja Kami Ya Yang Di Dalamnya Capaian Kinerja Kami Ini Adalah Capaian Kinerja Yang Memang Ada Kontribusi Dari Seluruh Perangkat Daerah Tidak Mungkin Akan Mencapai MCP 97 Ketika Perangkat Daerah Terkait Tidak Memenuhi Area Intervensi Indikator Subindikator MCP Tidak Mungkin Pemda Akan WTP Jika Perangkat Daerah Tidak Melakukan Pengendalian Interen Yang Optimal Tidak Melakukan Kepatuhan Peraturan Perundang Undangan Yang Memayungi Kegiatannya Tidak Bisa Menampilkan Laporan Keuangan Sesuai Dengan Standar Akutansi Pemerintah Dan Teman-teman Di Perangkat Daerah Wajib Mengikuti Perkembangan Perkembangan Dari Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai Dengan Tugas Pokok Dan Fungsinya Baik Di Sisi Aset Persediaan Kemudian Hal-hal Lainnya Kemudian Level Kapi Belas Apip Baru Di Level Tiga Ada Lima Level Kita Masih Ada Dua Tahapan Lagi Harus Dikejar Minimal Bisa Pertahan Turun Mungkin Level Maturitas SPIP Juga Sama Ada Lima Level Mungkin Bisa Turun Jika Ada Hal-hal Yang Kita Langgar Dari Sisi SPI Yang Pertama Selain Lagi Bapak dan Ibu Di perangkat Daerah Jangan Bosan-bosan Belajar Untuk Mengukur Bagaimana Pengelolaan Risiko Mitigasi Risiko Penilaian Risiko Yang harus Bapak dan Ibu Lakukan Di perangkat Daerah Dalam Rangka Memetakan Kegiatan Di perencanaan Perencanaan Setiap Tahunnya Kemudian Tindak Lanjut Pemeriksaan BPKRI Kita Baru Mencapai 98,58% Ada 18 Rekomendasi Yang belum Kita Selesaikan Bapak dan Ibu Belum Selesaikan 18 Rekomendasi Ini Rupanya Perlu Kerja Keras Kita Baik Perangkat Daerah Terutama Ada Di BPKAD Kemudian Ada Di BAPEDA Kemudian Ada Di Perkim Terkaitan Dengan Apa Namanya Pensertifikatan Tanah-tanah Fasas-fasum Kemudian Ada Tindak Lanjut Pemeriksaan BPKP Baru 96% Ini Rutin Kami Lakukan Jadi Mohon Teman-teman Yang Dikunjungi BPPKP Atau Ketika Kami Undang Lebih Intens Lebih Optimal Dan Mohon Dilaporkan Kepada Pimpinan Masing-masing Jika Ada Rekomendasi Yang Tidak Bisa Ditindak Lanjut Kemudian Persentase Penyampaian LHKPN 100% LHKN Juga Sudah 1% Kami Ucapkan Terima Kasih Untuk LHKN Dan LHKN Kalau Dulu Mungkin LHKSN Namanya Sekarang LHKN Untuk Tahun 2023 Pelaporan Tahun 2022 Sudah 100% Untuk Tahun 2024 Atas Pelaporan 2023 Masih Ada 11 Perbekel Atau Kepala Desa Yang Harus Kami Support Karena Di Tahun 2024 Ini Cakupan Dari Wajib Lapor LHKPN Semakin Semakin Di Perluas Oleh KPK Karena Kenapa Diperluas Sampai Ketingkat Desa Ketingkat ADC Pimpinan Kepala Daerah Ya Ada Penilaian-penilaian Tertentulah Berdasarkan Pengalaman-pengalaman Di Daerah-daerah Lain Jadi Saya Apresiasi Untuk Kita Di Perangkat Daerah Sudah 100% Sampai Dengan Per 31 Januari Saya Tidak Menghukum Bapak Dan Ibu Untuk DHKPN Tetapi Saya Membantu Bapak Dan Ibu Sepenuhnya Karena Di bulan Februari Kita Penuh Dengan Hari Raya Bulan Maret Mulai Ada Traffic Jam Di Sistem Banyak Yang Menggunakan Sistem Untuk Pelaporan Jadi Sudah Lelet Sistemnya Mulai Sekarang Sudah Kami Cek Dan Kita Sudah Free Semua Sudah Terlaporkan Tinggal Diverifikasi Oleh KPK Demikian Kira-kira Bapak Dan Ibu Yang Saya Hormati Secara Garis Besar Yang Bisa Kami Sampaikan Materi Pada Saat Kurum Perangkat Lerah Ini Besar Harapan Kami Ada Masukan Yang Bisa Diberikan Kepada Kami Dalam Rangka Kami Menyempurnakan Kinerja Kami Kedepannya Sekian Dan Terima Kasih Saya Akhiri Dengan Parama Santih Om Santih Santih Waktu Saya Kembalikan Terima 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 Kami Hormati Demikian Tadi Telah Kita Simak Bersama Paparan Dari Inspektur Keputin Badung Untuk Selanjutnya Melengkapi Cara Kita Pada Peruburkan Daerah Hari Ini Kami Mohonkan Menang Hormat Arahan Dari Bapak Keputin Badung Waktu Dan Kesempatan Kami Silahkan Terima 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 Sekretaris Selaku Moderator Pada Acara Forum PD Inspektorat Atas Waktunya yang diberikan kepada kami Kami Permaklukkan Sebelumnya bahwa Sedihannya Bapak Kaban yang Memberikan arahan Namun Karena beliau ada acara Kami Selaku Kepala Bidang Pemintaan dan Pembangunan Manusia Ditugaskan Untuk Menyampaikan Arahan Dari Bapak Kami Lanjutkan Yang Terhormat Ibu Inspektur Kabupaten Badung Yang Terhormat Pimpinan Perangkat Daerah Yang Hadir Pada Kesempatan Ini Atau Yang Diwakili Yang Kami Hormati Para Pejabat Struktural Dan Fungsional Pada Inspektorat Kabupaten Badung Dan Seluruh Peserta Perangkat Daerah Lintas Lintas Perangkat Daerah Pada Ini Yang Kami Hormati Pula Om Swastiastu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Buat Kita Semua Salam Nama Budaya Sesanti Amayu Bahagia Ucapan Disyukur Kita Panjirkan Kedap Midas Yang Diasa Tuhan Yang Mahesah Karena Atas Asung Kertawaran Negerah Maka Pada Hari Ini Rabu 6 Maret 2024 Kita Dapat Bertetap Muka Secara Virtual Pada Purung Perangkat Daerah Dalam Kesedaran Sehat Dan Berbahagia Hadirin Yang Kami Hormati Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Mengamanatkan Agar Seluruh Perangkat Daerah Melaksanakan Purung Perangkat Daerah Sebagai Wadah Untuk Penampungan Dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Serta Sebagai Wahana Antara Pihak Yang Langsung Ataupun Tidak Langsung Mendapatkan Manfaat Atau Dampak Dari Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Sebagai Perujudan Pendekatan Partisipasif Perencanaan Pembangunan Daerah Selanjutnya Ada Puntujuan Yang Dari Pelaksanaan Purung Perangkat Daerah Ini Antara Lain Yang Pertama Menyelaraskan Program Dan Kegiatan Hasil Musrenbang RKPD Kecamatan Yang Kedua Mempertajam Indikator Serta Target Kinerja Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Yang Ketiga Menyelaraskan Program Dan Kegiatan Antara Perangkat Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Sasaran Sesuai Dengan Kewenangan Dan Sinergitas Pelaksanaan Puritas Pembangunan Daerah Yang Keempat Menyesuaikan Pendanaan Program Dan Kegiatan Puritas Berdasarkan Pagu Indikatif Untuk Masing-masing Perangkat Daerah Berkenaan Dengan Hal Tersebut Kami Disampaikan Berapa Hal Untuk Bisa Dijadikan Perdoman Ataupun Acuan Dalam Peraksanaan Purung Perangkat Daerah Yang Pertama PED Dengan Sasaran RPJM Dan Tema Pembangunan Daerah Kepulian Badung Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 Difokuskan Pada Pencapaian Sasaran Sasaran Dengan Target Indikator Kenerja Utama Tahun Keempat RPJM Semesta Berencana Tahun 2021 2026 2025 Yaitu Dengan Tema Penguatan Transformasi Ekonomi Dan Investasi Untuk Peningkatan Daya Saing Daerah Yang B Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan Daerah Antara Lain Yaitu Pertama Pangan Sandang Dan Papan Kesehatan Dan Pendidikan Yang Ketiga Jaminan Sosial Dan Ketenagakerjaan Yang Keempat Adat Agama Tradisi Seni Dan Budaya Yang Kelima Pari Yata Yang Keenam Pelayanan Publik Yang Kelapan Penataan Ruang Kawasan Pemungkinan Dan Pengendalian Penduduk Yang Kesemilan Nikonan Hidup Dan Kebencanaan Tema Dan Prioritas Pembangunan Daerah Tersebut Pada Dasarnya Merupakan Implementasi Dari Visi Misi Dan Sasaran Yang Telah Diteruang Dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021 2026 Dengan Tema Dan Prioritas Pembangunan Daerah Tersebut Diharapkan Usulan Kegiatan Yang Menjadi Prioritas Perangkat Daerah Mengarah Pada Fokus Pembangunan Daerah Tahun 2025 Yang Melikuti Penguatan Transformasi Ekonomi Dan Investasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Daerah Dalam Pengajuan Usulan Kegiatan Perangkat Daerah Diharapkan Juga Memperhatikan Pendekatan Pendekatan Antara Lain Yang Pertama Pendekatan Kemenangan Peminta Daerah Yang Kedua Penerapan Prinsip Serta Bidang Prioritas PPNSB Yang Diselaraskan Dengan Visi Misi Dan Sasaran Pembangunan Daerah Keperian Badung Sesuai RPJMD Semesta Berencana Keperian Badung Tahun 2021 2026 Yang Ketiga Perintuan Sekerah Prioritas Usulan Kegiatan Dengan Pendekatan Persediaan Pagu Tahun 2025 Dengan Berkijak Pada Pagu Anggara Peridui Tahun 2024 Serta Pemenuhan Terkait Dengan Program Pergiatan Yang Berkaitan Dengan Pemeriksaan Sebesar 0,50% Dari Total RPD Untuk Tahun Ini RKPD 2025 Berdasarkan Perhitungan Dari Babenda Untuk Pendapatan Dirancang 7,6 Dan Belanja Dipasang 8,6 Triliun Sehingga Anggaran Kurang lebih Nanti Sebesar 43 Miliard Untuk Di Pengawasan Kami Mohonkan Nanti Mungkin Tadi Sepintas Kami Simak Masih Belum Memenuhi Untuk Pemenuhan 0,50% Untuk Kedepan Kami Akan Menyampaikan Terkait Dengan Perubahan Perubahan Yang Terjadi Nah Yang Untuk Sekarang Minimal 43 Miliard Selanjutnya Untuk Yang Keempat Berintesi Pada Pencapaian Sasaran Utama Daerah Diukur Dengan Indikator Pemerintah Daerah Dengan Target Capaian Tahun 2025 Dengan Pendekatan Tersebut Dalam Penilihan Kewajaran Usulan Kegiatan Perangkat Daerah Diharapan Proses Pembahasan Usulan Perangkat Daerah Dapat Lebih Terarah Serta Fokus Untuk Pencapaian Target Yang Ada Cahaya Padau Hormati Depikan Berapa Hal Yang Dapat Kami Sampaikan Dengan Harapan Melhori Perangkat Daerah Lintas Perangkat Daerah Tahun 2024 Semoga Dapat Menghasilkan Reinja Perangkat Daerah Yang Berkualitas Dan Mampu Muni Target Target Yang Sudah Ditetapkan Pada RPGMD Kablian Badung Kami mohon maaf apabila dalam penyampian ada hal yang kurang berkenan Sekian dan terima kasih Om Shanti 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 Om Waktu kami kembalikan ke moderator Terima kasih Pak Kabin Pemerintahan Terima kasih Pak Kabin Cara selanjutnya akan kami lanjutkan dengan sarang pemasukan dari peserta forum perangkat daerah Waktu dan kesempatan kami akan berikan kepada dua orang peserta Kami persilakan Baik sudah terlihat ada satu dari Pak Saadi Mungkin satu lagi ya Atau mungkin agak bisa efektif Jadi sambil menunggu inspirasi dari yang lainnya Kami akan persilahkan bagi yang merupakan Pak Saadi untuk menyampaikan saran dan maksudannya Terima kasih Terima kasih Pak Sekretaris Pada Kepala Perangkat Daerah Terima kasih 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 dan sudah berangkutu juga exit meeting yang disampaikan pada hari kemarin sudah berangkutu itu menjadi suatu bahan yang perlu untuk dijadikan pertimbangan dalam penyusunan program kegiatan tahun 2025. Yang keempat, saya yakin dan percaya kebijakan program dan kegiatan yang panjang tahun 2025 pasti lebih baik dari tahun sebelumnya di mana pengawasan dilakukan dengan maksimal dan disertai dengan kualitas dan kemanfaatan dalam tata kola pemintahan untuk memberi pelayanan terima di Ketua Badu. Sehingga ujung akhirnya, pentingnya itu adalah dapat menunjukkan kesejahteraan masyarakat di Ketua Badu. Kesejahteraan terakhir, demikian yang dapat saya sampaikan pada forum yang terlumat hari ini. Apabila ada hal yang pernah berkenan, kami mohon maaf, mengobrol, Badung Bangoporo, Kirang Langkung, Benas, Gampinas, Namporo. Om Santi, Om Santi, Om Santi. Terima kasih Pak Stafahli, terima kasih atas apresiasinya dan juga ada beberapa masukan. Dengan hormat, kami mohon tanggapan dari Bu Insteksi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung, Pak Stafahli. Saya apresiasi, ya ini sahabat saya ini, ya Pak Stafahli ya, dimanapun selalu semangat dan selalu terdepan mengawal teman-teman perangkat daerah. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita capai saat ini merupakan tonggak, kita akan berangkat ke depannya, bukan mundur ke belakang, tapi berangkat ke depannya. Karena bagaimanapun juga, permasalahan-permasalahan, isu strategis yang kami sampaikan tadi, nah ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Dan terlepas daripada support nanti dari teman-teman di Stafahli kepada kami khususnya di Inspektorat. Jadi saya apresiasi, Pak, atas supportnya, dan mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan untuk bisa mengawal rencana kerja ini sebaik-baiknya, sehingga bisa diterapkan di tahun 2025, dan sebaik-baiknya pula untuk kesejahteraan masyarakat. Terima kasih, Pak Agung. Terima kasih, Bu Inspektor. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati. Tentu kami mengharapkan juga masukan dari Bapak-Ibu yang lain. Sebagai penjempurnaan dari laluar kami, tapi kita masih banyak punya waktu ini untuk bisa dimanfaatkan, untuk memberikan masukan kepada kami. Oke, Bapak-Ibu. Mungkin sekiranya ada yang akan menyampaikan masukan, saran, atau informasi lainnya berangkali. Terima kasih. Mengingat, Bapak-Ibu sekalian sudah tidak ada memberikan saran atau maksudannya, sekiranya acara ini dapat kita akhiri. Jadi kami akan coba bacakan beberapa kesimpulan dari forum perangkat daerah ini. mudah-mudahan bisa menjadi pedoman kita bersama dalam penyempurnaan perancangan awal Rencana Kerja Setorak Pembatan Tahun 2025. Jadi, sebagai kesimpulan dari paparan Ibu Inspektor, menyampaikan bahwa peran kami selaku akuit itu terdiri dari sebagai fungsi penerian asuransi dan konsulting, dan yang paling penting adalah kami berupaya dalam hal optimalisasi pencegahan korupsi. Nah, Bapak-Ibu, kami harapkan tidak sungkan-sungkan, karena kami selaku akuit ini merupakan partner strategis dari Bapak-Ibu sekalian dalam perbaikan tata kelola, penerapan manajemen resipul, dan tentunya seperti tadi berkali-kali di Sampai Kami Inspektor, bahwa betapa pentingnya pengawasan internal. Jadi, SPI itu sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi kita. Nah, kira-kira demikian Bapak-Ibu. Jadi, terima kasih atas segala masukan, terutama dari Pak Pedat. Tentu akan kami tindak lanjuti apa arahan penekanan-penekanannya, sehingga pada saatnya nanti kami akan menyampaikan rancangan awal ini untuk dapat digetikasi lebih lanjut sesuai dengan lalu selagi tentukan. Nah, kami sebagai moderator, mewakili instansi dan pertinangan, saya lagi menyampaikan terima kasih atas kehadiran, partisipasi, dan pertukungan Bapak-Ibu dalam menentu di acara turun rangka negara ini. Dan sekaligus, mohon maaf, jika selama kami mengantarkan acara ini, ada hal-hal yang tidak berkena. Sebagai tertutup, kami akan akhiri dengan para masyati, Om Santi 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 Om, Wassalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang dan terima kasih. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita akan ada sesi foto bersama. Mohon Bapak-Ibu bersiap-siap yang kameranya belum aktif, mohon kameranya diaktifkan. Dengan posisi yang terbaik, dengan senyuman yang terbaik, kami mohon persiapannya, kami akan hitung secara bersama-sama. Mungkin ada beberapa sesi, karena tidak bisa kita ambil sekaligus, mohon persiapannya. Jadi kami akan mulai itu, sesi pertama, 3, 2, 1. Selanjutnya, yang sesi kedua, 3, 2, 1. Sudah, ya terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Sekali lagi, terima kasih dan kami akhiri perubahan perantakan lain-lain. Ini belum masuk, Bapak. Sudah ada jawaban dari Kejaksaan, ini belum masuk. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.